Semoga kita yang mencintai publik figur tertentu tidak senantiasa untuk cinta dalam berlebihan. Teman-teman Youtube yang dirahmati oleh Allah SWT yang berbahagia menyambung daripada video saya sebelumnya yang membahas mengenai titisan. Ataupun reinkarnasi nikardila yang saat ini sedang dibincangkan oleh orang banyak. Ini bukan suatu kondisi yang sepele yang sehingga tidak saya reaksi. Dalam artian ini khawatir orang-orang yang awam, yang belum paham, banyak belajar tentang ilmu agama Islam, mereka yang muslim. Ya meyakini adanya reinkarnasi di dalam Islam. Karena adanya kemiripan dari seseorang yang sangat mirip dengan ilmarhumah nikardila. Dan di lain hal, beliau ilmarhumah nikardila adalah orang Islam. Sampai wafatnya beliau adalah orang muslim, orang Islam. Jadi ini saya rasa harus ditindaklanjuti lagi. Karena di dalam video sebelumnya, saya membaca ada komentar-komentar yang menyambungkan relevansinya antara ayat Jika Allah berkehendak dengan sesuatu, maka cukup bagi Allah mengucapkan kun fayakun. Jadi maka akan terjadi. Nah disini tidak ada sambungan antara ayat tersebut dengan reinkarnasi. Karena reinkarnasi yang kita fahami adalah ajaran yang diyakini oleh agama lain. Di mana mereka meyakini orang-orang Hindu, orang Buddha, orang yang sudah meninggal dunia akan hidup kembali di masa yang akan datang. Di masa yang berbeda. Dengan nama yang berbeda. Jadi di dalam Islam itu tidak ada. Jadi jika anak keturunan Adam, ini Rasulullah bersabda, meninggal dunia maka terputus semua amalannya. Kecuali tiga perkara, sodakah jariyah, ilmu yang manfaat, dan doa anak yang soleh yang mendoakannya. Dalam kaitannya reinkarnasi ini, perlu diketahui tidak ada di dalam ajaran Islam. Jika kita berusaha untuk meyakini hal tersebut, maka hal tersebut adalah harus ditolak. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan agama Islam, maka dia adalah orang yang tertolak. Bahkan kita meyakini ajaran agama lain, sama dengan ajaran kita orang Islam. Maka disitu pun adalah bautil. Salah. Tertolak. Bahkan bisa jadi kita keluar daripada akidah kita. Barang siapa yang menyerupai daripada suatu kaum, maka dia golongan tersebut. Kalau ternyata Allah mencabut iman dan Islam kita hanya karena kita berusaha meyakini adanya reinkarnasi ini keardilah. Yang mana tidak ada sekali lagi reinkarnasi ini keardilah. Tadi saya baca ada komentar bahwa disuruh mengkaji lagi di dalam kitab-kitab klasik yang terjadi di masa dinasti Abbasiyah. Perlu diketahui. Di zaman kehalifahan dinasti Abbasiyah tidak sedikit bid'ah yang terjadi. Contoh di mana Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dengan sebab Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa untuk mengakui Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah suatu kebautilan. Imam Ahmad bin Hanbal dengan keyakinan yang sangat kuat, iman Islamnya sangat kuat. Murid daripada Imam Shafi'i mengakui bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah SWT. Kapan ini terjadi? Di masa dinasti kehalifahan Abbasiyah. Oleh karenanya, Alhamdulillah Allah menakdirkan para imam-imam madhab, ahlu sunnah wal jamaah hidup di masa itu. Untuk apa? Menolak daripada kaum Mu'ad Hazila. Salah satunya khawatir kita salah dalam berpikir. Salah dalam memahami konteks. Yang kita percaya bahwasannya rengkarnasi ada di dalam Islam. Itu tidak ada. Terlahir kembali tidak ada. Nabi Isa AS diberikan mu'jizat oleh Allah SWT untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Itu adalah mu'jizat. Yang diberikan khusus untuk Nabi. Ada suatu ketika riwayat Syah Abdul Gadir Jailani didatangi oleh pendeta. Dimana pendeta tersebut menantang Syah Abdul Gadir Jailani. Jikalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati bagaimana dengan Nabi Muhammad? Jawab tegas Syah Abdul Gadir Jailani. Jangan kau bawa Nabi Muhammad SAW cukup perhatikan umatnya. Yaitu diriku kata Syah Abdul Gadir Jailani. Kuburan mana yang mau kau bangkitkan? Ditunjuk sama Syah Abdul Gadir Jailani. Kum ya fulan bi'ithnillah. Bangunlah wahai fulan dengan izin Allah SWT. Allah memberikan karamah kepada Tuhan Syah Abdul Gadir Jailani untuk dapat menghidupkan orang mati. Itu adalah karamah. Tapi reinkarnasi dimana dalilnya? Saya tanya. Ada tidak yang bisa membuktikan adanya dalil reinkarnasi? Setiap yang berjiwa, yang bernyawa akan merasakan daripada kematian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah. Padahal kalian tadinya mati. Kita ada di dalam alam arwah, di dalam alam rahim. Kemudian kita dibangkitkan, dihidupkan, dilahirkan ke dalam dunia ini. Kemudian kita dimatikan kembali. Kemudian kita dibangkitkan oleh Allah SWT. Kelak di hari kiamat. Hanya kepada Allah SWT, kau dikembalikan oleh Allah SWT. Tidak ada sedikitpun ayat ini yang membahas daripada reinkarnasi. Mudah-mudahan kita yang mencintai public figure tertentu, tidak senantiasa untuk cinta dalam berlebihan. Menyamakan seseorang dengan reinkarnasi. Berang siapa yang dia wafat dalam keadaan fanatik, cinta yang berlebihan? Bukan golongan umat Nabi Muhammad SAW. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Keselamatan hati yang bersih dalam menyikapi daripada suatu hal. Hala minni. Wallahul mu'affik ila akhwamil tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.